Halo, kembali lagi bersama aku Jaya Sang Janisa Aku Anggya Di Japanese Corner Hari ini kita mau membahas hal yang tertunda di episode sebelumnya Kan di episode sebelumnya kita membahas tentang cara menyebut dan memanggil orang Jepang itu seperti apa Nah di episode kali ini kita mau membahas nih imbuhan tambahan dari nama yang kita sebutin Adil kata Sang Nah selain Sang sebenernya dia ada nama lain, maksudnya tambahan imbuhan lain untuk penyebutan di lokal nama itu Jadi tambahan atau imbuhan nama Jepang itu banyak, ada macam-macam Nah tapi yang globalnya, yang generalnya itu ada empat Jadi ada Chang, Ku, Sama, Sensei Eh lima deh sama si Sang yang udah dijelasin kemarin Oh iya jadi ada lima Yang paling banyak dipakai Generalnya paling banyak dipakai Kalau aku sendiri taunya Bukan tau sih, tapi pernah ada yang nanggil ke aku Can Nah sebenernya itu penggunaan itu lebih tepatnya dipakai Jadi memang imbuhan itu tuh penggunaannya tuh macam-macam Nah kayak Chang sendiri, Chang itu digunakan untuk anak kecil Anak kecil, tapi aku bisa lompang ke ilmiah Nggak, jadi digunain untuk anak kecil, mau cewek, mau cowok Tapi bisa juga Nis, bisa untuk digunakan untuk cewek yang udah deket Atau cewek di bawah kita, di bawah umur kita Jadi misalkan ada kakak-kakak gitu, kakak-kakak manggil kamu Anissa Chang, Anissa Chang, berarti itu menandakan kalau dia lebih tua dari kamu Dan kamu lebih muda dari mereka Tapi biasanya kalau udah deket sih Kalau belum terlalu deket sih, lebih kesan kali ya Kecuali kalau kamu emang bener-bener anak kecil, bocah, nah baru pakai Chang Jadi berarti penggunaan kakak-kakak itu bisa digunakan untuk cowok juga ya tadi ya Bisa Tapi anak kecil, kalau misalkan dia udah gede, gimana tuh? Jadi ada kata kung, imbuhanku, nah kung itu digunakan untuk anak kecil yang udah agak gedean Anak kecil cowok Iya anak kecil cowok, anak SMP gitu Jadi kan karena udah Chang udah maluk gitu ya dipakainya, jadi mereka dipakainya dengan kung Kayak misalkan, kayak di Ita Zuranaki sebutnya Iraya Kung gitu kan Nah, tapi kung itu bisa digunakan untuk cewek juga Kalau di hantu Jadi bos, bos kita tuh manggil kita dengan sebutan misalkan Anissa, Anissa Kung gitu sebegitu Oh, tapi hanya berlaku di karton Iya Kalau misalnya di luar itu biasanya gak pakai Biasanya sang aja sih Oh, si sang itu ya Iya Terus tadi, setelah yang macam kung, sama-sama Iya Bukan sama-sama ya atau sama-sama Iya, bukan sama-sama, bukan sama-sama Itu sama itu penggunaannya untuk apa sih? Jadi sama itu untuk yang ditinggikan atau yang dihormati, pokoknya derajatnya paling tinggi lah gitu Kayak kalau untuk kita mungkin Tuhan ya Jadi, panggil Tuhan itu kami sama gitu Ya, jadi Tapi di Jepang kan sangat meninggikan customer atau pelanggan ya Jadi, mereka manggil tamu meskipun dia gak tahu namanya siapa ya Mereka manggilnya dengan kata Oke aku sama Oke aku sama Iya, oke aku sama itu Oke aku punya dari kata tamu Dan sama itu adalah imbuhan yang ditinggikan Jadi, mereka itu udah jelas-jelas gitu Kalau bener-bener kalau di tamu itu posisinya berada di atas mereka Oh, jadi sangat menghargai dan menghormati si tamu itu ya Ya, betul Eh, tamu, pembeli Pembelian ya Ya, pokoknya misalnya kita menjual jasa gitu Ya, seperti itu customer Baik jasa atau barang Ya, betul Kalo misalkan Sensei Sensei itu artinya guru gak sih? Bener Wuuu Tapi sebenernya ini gak guru aja sih Sensei itu Jadi Sensei itu digunakan untuk eraihito Eraihito itu orang yang mempunyai jabatan Atau orang yang Makanya apa sih yang bukan terkenal sih Yang kayak diwakan gitu Diwakan, eh dokter mungkin gitu Dia tuh kayak punya pekerjaan yang mungkin gak semua orang bisa Iya, betul Contohnya kayak politikus, komikus, novelist, dokter Jadi dokter itu panggilannya bukan Isya Jadi Isya kan nama Jadi bahasa Jepangnya dari dokter itu kan Isya Panggilannya itu bukan Isya kayak Watanabe Isya Tapi Watanabe Sensei Oh gitu ya Banyak juga dan ribet juga nih Iya Kayak mungkin kalo misalkan kayak aku orang awam itu Aduh bingung Manggil yang mana Iya Pake imbuhan mana Kalo misalkan yaudah deh pake kata sang aja gitu Cukup boleh gak sih? Bisa sih Daripada salah kan ya Lebih baik pake sang aja Jadi paling aman dan teraman Ya Paling aman-aman Itu ya mangsa Jadi kalo misalkan kalo kamu tiba-tiba Manggil orang itu cowok Apalagi cowoknya Nih tiba-tiba kita manggilnya kong gitu Terus tiba-tiba gak kenal Terus Naku Dia mungkin naksir aku gitu Oh Iya langsung GR gitu Oke Apalagi kalo manggilnya Manggilnya sama gitu Kayak Oh kayak komo ibar gitu ya Oh iya Lo di bawah gue sip Gitu kan gak mungkin Oke oke Berarti jangan ya Jangan daripada itu Biar cari aman kita pake sang aja ya Iya Terus yang perlu diingat Hal yang paling Perlu diingat Adalah Kita tidak boleh Menggunakan imbuhan nama tersebut Untuk nama sendiri Oh Aku pernah loh Gak sengaja Ya udah gak sih gak apa-apa Udah Udah sih Udah lewat ya Ya udah lewat Jadi Pokoknya kita gak boleh misalkan Potasino nama Ewa Nama Ewa Anggia Sangdes Itu tuh boleh Oh Jadi langsung aja misalkan Potasino nama Ewa Anggia Sangdes Ya seperti itu Ah Udah pintar Gimana temen-temen Nah Gimana temen-temen tentang pelajaran kita hari ini Buat kalian yang punya pengalaman judi Seputar penggunaan kata sang, kung, sensei dan sebagainya Kalian boleh banget buat komen di bawah ini Jangan lupa like, share dan subscribe video kita Dan ikuti episode-episode selanjutnya Selanjutnya Salam dari aku Yes Sampai jumpa di Japanese Corner Terima kasih fuel Yup Sub indo by broth3rmax Terima kasih.